Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu sengaja nih saya rekam ya chattingan kita di LMS supaya bapak ibu tahu teknik ketika kita chatting langkah yang pertama tentunya bapak ibu masuk dulu di LMS ya login dengan menggunakan akun apa akun ibu dan bapak kalau sudah masuk di LMS nya kemudian bapak ibu silahkan bisa buka oke dan setelah masuk di LMS pastikan ibu dan bapak berada di kelas LMS yang tepat ya lihat di sini di my course Bapak bisa cek di situ my course nya ada kelas pengenalan dan ada plastik platnya jadi jangan yang pengenalan ya pilih yang yang plastik platnya plastik plat misalnya di sini PKS 9 R3 kelas D kemudian pastikan juga ibu-ibu ibu dan bapak sudah melalui aktivitas-aktivitas sebelumnya dan kemudian masuk ke kegiatan on-job training tinggal di klik ikon on-job trainingnya ya ini bisa di kita cari on-job training satu on the job training satu nah itu di klik nah yang ini di klik aktivitas yang ada di on-job training satu juga harus diselesaikan terlebih dahulu selesaikan dulu langkah-langkah pembelajaran ataupun aktivitas-aktivitas sebelumnya sehingga semuanya sudah tercek tercentang hijau maka ibu dan bapak nanti sudah bisa masuk ke aktivitas pembimbingan ini di hari kedua nah ini klik di sini pembimbingan ya nanti kita akan coba lihat untuk pembimbingan oleh pengajar hari kedua nah maka pembimbingan hari kedua ini dilakukan dengan chatting hiburan bapak bisa lihat di bagian bawah klik yang ini ya klik here to enter chatting nah seperti itu akan muncul tab baru nah bapak nanti akan muncul ke sini ya dan ya ini karena saya sudah sudah masuk ya sudah dari sini kemudian bapak-bapak bisa menuliskan settingannya di situ menuliskan pertanyaan ataupun apa namanya apapun yang akan bapak-bapak tulis di situ nah kemudian bapak ibu jangan sampai keluar dari chatting ini keluar itu mungkin bapak ibu sengaja menutup tab chattingannya atau mungkin bapak ibu karena akses jaringan yang jelek sehingga internet bapak ibu mati atau internet bapak ibu tidak stabil kemudian chattingannya tertutup kenapa karena ketika chattingan hiburan bapak ditutup atau tertutup karena jaringan bapak ibu harus masuk kembali dan bapak ibu akan berada pada chattingan awal yang apa obrolan-obrolan yang sudah ada yang sudah didiskusikan itu nanti akan akan hilang ya jadi kalau misalnya sudah ada obrolan penting yang dibahas maka bapak ibu itu akan kehilangan informasi itu nah oke ini saya coba ya saya coba tutup nah ketika saya coba tutup saya coba masuk kembali ketika ketika chattingan saya ditutup maka nanti semua peserta yang sedang chatting melihat bahwa saya keluar dari chattingan seperti itu nah nanti bapak ibu harus balik lagi ya misalnya contoh ini saya balik lagi chatting ulang nah nah tidak yang ini bisa ini tampilan tampilan Windows chattingannya bagus ini akan kecil bapak ibu bisa berbesar lagi nah seperti ini nah ini saya coba masuk kembali jadi obrolan yang tadi sudah banyak sebelumnya ini hilang semua ya kemudian kita bisa melihat ini bisa diperbesar ini adalah peserta chatting yang sedang apa bergabung ya ada dua fasilitas yang bisa ya Bapak ibu gunakan disini ada top dan bip ya misalnya ini Bu Adi misalnya ini bertanya nah tapi saya belum tahu tadi pertanyaan awalnya apa ini misalnya Bu Siti Aminah ya misalnya saya akan jawab Bu Siti Aminah jawaban langsung jawaban yang secara individual untuk Bu Siti Aminah maka kita bisa klik tok nah ini makam tulis ini untuk Siti Aminah saya jawab misalnya Waalaikumsalam ya oke 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 nah kemudian Bapak ibu juga bisa menggunakan fasilitas BIP ini untuk memberikan kemudian hazard atau semacam ping gitu ya jadi kalau misalnya saya akan mempip siapa misalnya Pak Henry misalnya nih saya coba klik nah ini ya ini akan ada suara seperti itu disana saya coba kirim pesan ke Pak Henry misalnya saya disini ya Pak Henry sudah laptopnya tadi dia laptopnya error katanya laptopnya sudah oke nah disini akan muncul pertanyaan saya untuk Pak Henry demikian Bapak ibu untuk menggunakan chatting ya jadi sekali lagi Bapak ibu jangan keluar jangan menutup jangan menutup kalau misalnya Bapak ibu akan membuka melihat LMS nggak usah ditutup chattingnya cukup diperkecil saja ini minimize ya nah maka disini muncul lagi kemudian Bapak ibu bisa melihat misalnya mau mencari apa mau download misalnya ya tinggal cari disini misalnya mau download dimana mau download ya misalnya download bahan bacaan misalnya tinggal klik dan seterusnya bisa membuka LMS nah kalau mau balik lagi ke Windows chattingnya ini di bagian bawah sini ini nah Bapak ibu ketika ini di browsernya ini sudah ada dua Windows ini Windows yang pertama atau jendela yang pertama ini nah kalau jendela yang kedua ini adalah chattingnya jadi silahkan bisa dipilih dari bagian bawah sini mau buka chattingnya atau mau buka LMSnya jadi tidak saya sarankan jangan menutup jangan menutup LMSnya atau jangan menutup chattingnya biarkan dua-duanya tetap terbuka nah bagi Bapak ibu yang terpental keluar maka bisa melihat kembali catatan chatting yang sudah terjadi di sini di klik di sini view past chat session kemudian setelah itu Bapak ibu bisa klik di bawahnya adalah list all session yang di bagian sini list all session kemudian nanti akan muncul catatan-catatan chatting yang Bapak ibu sudah ikuti ataupun tertinggal dan kemudian di sini dua pilihan see this session jadi kalau mau melihat tinggal see this session tapi jangan melakukan delete ya kalau Bapak ibu mengklik delete ya tentunya semua chattingan yang sudah dilakukan akan hilang nah di sini Bapak ibu akan bisa melihat chatting yang sudah tercatat ataupun terdokumentasikan di hari itu begitu ya Bapak ibu ya demikian Bapak ibu ini untuk referensi saja ya untuk gambaran saja sehingga nanti Bapak ibu tidak kesulitan oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih